Ikan tersebut yang mau kita pancing, ikan mana yang mau kita pancing? Ini ada 7 ikan di sini nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yang paling gede Yang paling gede yang mana ini? Gak cu Jadi udah ketemu apa? Segmentasi, targeting Dari 7 accessory, dari 5 ketemu 1 Dari 7 ketemu 1 Kita udah targeting Nah, kemudian saya akan tanya kepada ibunya Ibu, sebetulnya kamu untuk makanan, ibu sukanya rasa seperti apa sih? Pedas? Tidak pedas? Manis? Saya rasa bayar Tidak manis? Rasa bayar? Gurih Gurih, oke Maka ketika kita punya produk gurih Maka produk kita berhasil sesuai dengan harian pasar Nah, kemudian yang namanya STP P itu B-nya itu positioning ya Orang bisa selalu ngomong positioning Tapi sebenarnya gak tau artinya Position itu apa? Nah, pernah ikut penelatihan saya pasti Nah, jadi Umat apa yang cocok untuk ibu ini? Ini apa? Makanan yang gurih Ini cocok Jadi kalau orang-orang kata-kata yang gurih gak cocok Jadi biar kayak gitu Itu adalah bagaimana kita memahami segmentasi targeting dan positioning Nah, kita juga harus tau nanti tujuan kemasan kita itu apa? Untuk membangun sales atau untuk membangun brand? Kalau saya terlalu cepat ngajak teman-teman berlatih membangun brand Agak repot juga buat teman-teman ketika membangun brand Karena apa? Nanti berumah papa Terima udarnya apa pak? Karena mereka tuh mulai pakai label saya Jadi pemahaman UMKM Brand tuh masih Nah, bukan brand yang merek Tetapi masih label yang melekat pada produknya Itu diantok brand Padahal brand tuh artinya sangat luas sekali Brand tuh adalah persepsi Persepsi orang terhadap produk kita Meskipun gak ada mereknya Jarum tuh ditutup Nah, ini jarum nih pak Rasanya begini Ini jarum Nah, bukan pak Brand itu adalah cara-cara untuk kita Proses untuk pembangun brand Itu branding Jadi Brand itu adalah persepsi Persepsi orang terhadap produk kita Itu adalah brand Dan pembangun persepsi itu jarang Orang bisa dalam waktu singkat Makanya ketika UMKM Baru satu tahun, dua tahun Ngomong brand Sebetulnya saya Hadir Jadi kita Pasti Brand itu selalu berproses Panjang Lima tahun, sepuluh tahun tuh hari yang biasa Itu baru kita Ngomong brand Nah, sebetulnya Yang teman-teman katakanlah Seri kali saya ketemu Pemasaran Pak, saya mau gak mau Pak, saya gak Mereka beli Hanya di repacking dia Kalau saya biarin aja Pak, dia jangan tertarik pada kita Dan produk kita Kalau sudah punya standarisasi Konsistensi rasa Kualitas Ya sebetulnya itu adalah brand Yang kita bangun Bukan hanya segedar tulisan Yang melekat pada produk kita Itu brand sebetulnya Yang kita bangun Sebetulnya Sejatinya brand itu adalah Diferensiasi Nah, diferensi ini Yang akan membangun Persepsi kita Terhadap produk kita Nah, sekarang saya mau tanya Siapa yang udah merasa Kemasannya udah bagus? Aku mau gak peti ya Sudah bagus lu kemasannya? Ini sih, Pak Ya, gak apa-apa Yang ini nanti ya, apa-apa Ya, teman-teman Perluan udah bagus belum Sebenarnya saya pengennya Malah BSK Ya, monggo Yang penting Ini segera pegang jaringan ini Teman-teman Bagus gak merasa? Ya, nanti kita lihat Yang bagus pernyata Kita lanjutkan Jadi Kalau dulu UMKM masih berpikir Bahwa kemasan itu adalah Masih hal-hal yang fungsional Untuk berlindungi produk Nah, sekarang udah seperti ini Tentu tanya Tantangan Tantangan tidak hanya Upsi kemasan aja Jadi Anda Tidak bertemu langsung Dengan customer Itu yang terjadi Bertanya Sekarang jadinya Kalau online Ketemu dengan customer gak? Customernya Mas Idol ini Ya, udah online Gak pernah ketemu Tapi percaya Kemudian Produk Anda akan Dipasarkan online Anda ingin Margin laba yang Lagi tinggi Kemudian produk Anda Lebih mudah dibawa Dan dikirim Economis Kemudian produk Anda Mudah dikenal Itu tanya seperti ini semua Produk Anda Mudah diingat oleh customer Kemudian produk Anda Ingin tampil beda Produk Anda Ingin tampak unik Brand Anda Ingin mulai dikenal Kemudian dan sebagainya Nah Jadi kemasan bukan lagi Hanya sebagai wadah Dan berlindung produk Seperti ini Nah Kemasan harus Bisa menjawab pertanyaan Berapa Buatnya banget nih Nah Jadi kan Bisa gak seperti itu Sekarang Anda bisa membangun Citra dan merek Melalui kemasan Dan merek kenapa Karena adalah kesempatan Pertama kita Ketemu dengan customer Adalah Di Kemasan Jadi kalau Saya mau ngajarin Marketing pada teman-teman Saya ingin berbicat Pada Kemasan dulu Baru kita ngomong nanti Kemasannya Makanya Pelatihannya oleh Mas Agung Dibikin bahwa Hari pertama Kemasan dulu Mindset dulu Kemudian Kemasan Baru besok Kita akan ngomong marketing Santai Dan berbicara Diskusi kita Jadi yang Dengan perbutuhan adalah Saat ini adalah Kemasan Yang bisa menjadi Salesman Anda Kalau saya gaji Dengan tingkat coloknya Dodolan diri Soalnya Malah bayari Pak Jenin kan Meranti Soalnya gitu Nah Faktanya Saat ini adalah Kemasan bisa Lakukan banyak hal Yang pertama Kemasan membuat Brand Anda Lebih dikenal Tadi Branding Kemudian Kemasan Menarik perhatian Customer Jadi kemasan Yang menarik Itu seperti apa Dan kemasan Memfasilitasi Keputusan Pemberian Kemudian Kemasan Memainkan peranan penting Dalam Promosi Yang kelima Yang kelima Kemasan membuat produk Anda Berbeda dengan produk Yang lain Sebetulnya Kalau kita cermati Semuanya Ini adalah untuk Membangun Brand Dan Pak Jenin Dimulai dari kemasan Jadi sini Karena Kemasan ini Fungsinya ada di sini Semua Brandingnya Mulai dari Brandingnya Menariknya Kemudian Keputusan Pembeliannya Promosi Dan Berbeda Gitu Sejatinya Branding itu kan Diferensiasi Ketika berbeda Maka Kita sudah melakukan Diferensiasi Berbeda dengan yang lain Yang lainnya hitam Marah kita putih Yang lainnya merah Marah kita kuning Biasanya Kalau Y1 malah gak ya Kalau yang laris Kuning Ikutan kuning Namanya Diferensiasi Dikit Nah itu sebetulnya Bukan membangun Brand Nah Merencanakan Sebuah kemasan Jadi nanti kita akan Tadi udah kita singgung Segmentasi Targeting Positioning Saya udah singgung tadi Seperti itu Jadi ketika kita Ngomong bagus Tentunya Ada sebuah kriteria ya Jadi dianggap bagus Karena apa Kebetulan Saya dengan Mas Idol ini Adalah juri Pangan buat Jawa Tengah ya Jadi Kita berputar Tiap hari dengan ini nih Jadi kriterianya Kedilainya apa-apa Ya yang pertama adalah Jelas Menanggap Apa yang dikemasnya Menambahkan Quiz yang baik Produk Menoliesnya Ada dikemasan tersebut Kemudian Ergonomis Udah dibawa Dan dibuka isinya Itu ergonomis Nah sekarang Jadi kan Biar Produknya Kemasannya Kadang-kadang Kadang-kadang Gede Bawanya susah Nah ini Kan jadi Di report orang Males lah Masukin di tas Gimana ya Bawanya gimana ya Nengkanya gimana ya Nah ini Tidak masuk Denk kriterian yang kedua Kemudian Menyimpan dan Pelindung produk Yang dikemas dengan baik Jadi fungsionalnya Tetap Masih ada Jadi seringkali Ada yang Terlalu kreatif Kemasaan Tapi ternyata Malah justru Yang paling mendasar Sebagai fungsi pelindung Tidak Tercapai Kemudian Memberikan nilai tambah Edit value Dan citra Terkait dengan Desain kemasan Yang menarik Kemarin saya ambil Satu contoh Ada satu produk WMKF Masih baru Di Semarang Itu Wingo Wingo Itu Itu bisa jadi Satu contoh Bahwa Ternyata Dia hanya dengan Warna hitam putih Luar biasa Nah disini Dia Menjadikan citra Bahwa Ini pasti Produknya bagus Ini Berkelas Disitulah Promosi dan branding Berjalan Nah kemudian Menampilkan informasi Legal produk Legalitasnya Perlu ke PRT Halal Itu Sudah Pak Jensel Sudah halal Belum Yang muncul Di sana Maaf Yang Non-food Juga Kalau bisa Ada halal Seri kali Apa Non-food Juga Halal Perlu Kalau bisa Ya Keren juga Tapi Memang Jadi Agak Sulit Ya Tapi Kalau bisa Itu adalah Satu Diri Tambah Sendiri Kemudian Memiliki Diferensiasi Dengan kemasan Kuduk Yang Sejenis Nah Disitu Yang kita Berbeda Jadi selalu berpikirlah Berbeda Orang ketika Ngomong Out of the bomb Itu gak tau Dimulai dari mana sih Orang out of the bomb Berpikir out of the bomb Seringkali hanya justru Dari Sederhana Beda Sudah mengiring Sudah mengiring diri Segini Ke arah Berpikir Out of the bomb Bener ya Coba Tapi kan selalu Kita Wah Sana Kemasannya Begitu Kayak gini Ikut-ikutan Kayak gini Itu gak Out of the bomb Itu malah saling Injudgeable Dengan yang lainnya Nah Ada beberapa Jenis kemasan Yang perlu saya Sampaikan Disini Ada kemasan Yang sekali pakai Jadi itu Yang kita bisa temui Di consumer good Di Minimarket Ketemu Sobek Kita buka isinya Kita buang Kemasannya Ada yang Tidak dibuang Galor Kita kembalikan Untuk kita tukar itu isinya Kemudian ada yang Kemahannya Yang tidak dibuang Kita kembalikan Tetapi Bisa difungsikan Itu hal lain Kalau yang bawah ini Biasanya nipi-ibu ya Untuk taruh tempat tumbuh Segala macam Untuk hiasan Untuk vas Pokoknya Ragi lah Bawa isi lain Nah itulah Nah Ada jenis kemasan Berdasarkan fungsinya Consumer pack Jadi consumer pack Yang melakukan langsung Pada produknya Ini biasanya Dipajang di Supermarket Di rah-rah Biasanya consumer packnya Kalau yang digrosir Atau distributor Itu biasanya Dalam bentuk karton Jadi ada namanya Distribution pack Nanti Saya akan saya jelaskan Jadi ketentuan Untuk consumer pack Adalah informasi Ada teks Ada gambar Keterangan Disi produk Dan lain sebagainya Ergonomi Nyaman Mudah dibawa Gampang dibuka Dan diambilisnya Jadi ternyata Serti kemasan Termasuk juga Ukurannya Jadi seringkali Ada yang suka Gede-gede Tetapi tergantung Pasarnya juga Kalau memang dia adalah Grossir Dia jual Bal Itu Berarti pasarnya adalah Memang grossir Bukan bidir Kalau ini kan untuk Yang bidir Estetika Warna bentuk Merk logo Jenis huruf Tata letak Jenis cetakan Dan lain sebagainya Kemudian ada Identitas Meraih perhatian Tabel beda Mudah ringan Dan lain sebagainya Ramah lingkungan Ini akan jadi isu yang paling menarik Ketika Kemasan panjengan Ramah lingkungan Seperti Monggo itu Kekuatannya adalah Kemasan yang Recycle Nah ini jadi menarik sendiri Harganya dimahal-mahalin pun Orang gak protes Karena mengatakan satu isu Bahwa itu adalah Kemasan yang Recycle Nah Ini yang disebut dengan Distribution pack Pak Jena sudah punya belum? Botok Kertas Karton block Belum ya? Belum Nah sementara kalau belum punya Orang beli Dan jumlah banyak Pakai apa? Keresak Kalau proses itu Asik gak puan Branding gitu Kesannya Oke lah Kita ngomong Karton block seperti ini Jena kan belum punya Biasanya pake apa? Pake karton Di pangkat Pake karton Sebarang Sebarang Di pangkat Di pangkat Oke Setiap Kalau Jena kan sudah pilih Katang-ngerah karton Indomie Karena belum punya Jena kan harus Standarkan Bahwa Yang dipakai ya Kalau Indomie sebenarnya gak Kuat ya Katang-ngerah Aqua Aqua itu muat berapa sih? Katang-ngerah muat 20 Jadi karena itu standar Oh bayar Karton Aqua Karena ini muat 20 Katang-ngerah Nah kemudian Tadi dari Masa Indul Di Bali gak? Pasti ada brandnya Aqua Dibungkus pake Tas payung Walah kesuan nunggu Iya Iya Saya begitu Jadi gak keliatan Jadi pasaran saya Karena saya juga melaku Saya juga pelaku online Saya Waktu belum punya ya Saya balik Saya buka Saya balik Coklatnya yang kosong Di luar Oh gitu ya Iya Itu namanya Kireaktif Jadi udah kireaktif Aktif-aktif aja Ya selama ini Tak bungkus lagi Pakai Ya karena Berarti Dengan Orbitisi Sidi Nah Kalau dari Jendengah Sudah banyak Sempat Bu Nah Jadi Jendengah Sebenarnya pengakuan Tapi terus terhubung Kalau dari Sidi Masih Sempat Oke Jendengah Nah itu Kalau beli Yang itu Pesan sendiri Sama aja Beli Pak Gitu pertanyaannya Bedanya apa Setuanya Beli mahal Gak mahal Itu Itu Informasi dari kita Hal yang praktis Yang perlu Bapak Ibu Lakukan Jadi Untuk di Terpersen back Kita akali Yang penting Itu dibalik Gak ada Merek dari Indomie Gak ada Merek dari Aqua Gak ada Merek dari Jarum Gak ada Merek dari Misalnya Minyak Segala macem Ya Itu Jadi Masih ada Jalan keluar Nah itu Perlu kita lakukan Biasanya Kalau ngomong Itu kan Minimum order Kita pahami Bener Memanfaatkan Nah Memanfaatkan Gelas Seperti ini Kita kosong Kita bisa Cuma logo Begini Bisa sticker Bisa logonya Kita Itu bisa Oke ya Mungkin Untuk informasi Ini Pak Jendengah Sudah tahu Kita Perencanaan Desain Kemasan Sebetulnya Di kemasan Hanya ada Dua masalah Yang satu Adalah Desain kemasannya Sama produksi Kemasan Kita ajarin Desain kemasan Pak Produksinya Dimana Gak ketemu Juga Gak terselesaikan Masalahnya Maka disini Saya soroti Bahwa Dua masalah Adalah Desain kemasan Dan produksi Kemasan Ketika kita Bisa pecahkan Dua masalah ini Maka Desain kemasan Untuk UMKM Sebetulnya Sudah gak masalah lagi Apa yang perlu Dilakukan oleh UMKM Penting itu Diingat bahwa Untuk produk UMKM Kemasan Lebih penting Dari sekedar logo Kalau jadi Dengan logo Juga nanti Fokusnya Wah logonya Segala macam Sudahnya Gak hanya disitu Sudahnya Kemasan itu lebih Kompleks Daripada hanya Sekedar logo Bentuknya Warnanya Segala macam Itu adalah nanti Yang dimasukkan Dalam desain kemasan Tersebut Desain kemasan Harus berani Out of the box Dan jahat meniru Saya termasuk orang Yang paling gak setuju Dengan Kebiasaan ATM Amati Tiru Dan modifikasi Karena akhirnya Amati Tiru aja Terus Gak pernah diganti Yaudah Kayak gitu Bantan presto Semuanya Kayak gitu Semuanya Jadi gak Gak ada Kreativitas Disana Desain kemasan Menunjukkan jati diri Dan perbedaan Dengan produk Besai Karena banyak ketik Kenponnya Banyak sekali Desain kemasan Menunjukkan jati diri Dan perbedaan Dengan produk Besai Tadi mas Hanulkan tanya Kompetitornya siapa Ini harus tahu Yang bikin Kripi pisang Di kubiartiku Ini siapa ya Di kelurahanku Ini siapa aja ya Kemasannya kayak apa ya Ya mulai tengok-tengok Di kelurahan Di kecamatan Di kegubatan Kalau cukupnya Lebih besar lagi Di provinsi Siapa sih Besai Yang paling Ini harus kita lihat Disana Kemudian Kemasan Jangan hanya Tampil biasa Sekalian aja Kita lempar Jadi yang luar biasa Tadi Tadi itu udah bisa Udah tahu Yang namanya Wingo Dia sebetulnya Awal-awal Kobol-kobol Kita ngobrol-ngobrol Sama mereka Sama dia Sama Mas Dedi Mas Investasi gitu gimana Ya Kuat-kuatnya Mas Ajani Yolah kuat Tapi Kan bagus dia Dia bisa mengampangan Word kan Sebenarnya Bukan hal yang Biasa Karena keberaniannya Itulah yang kita Harus apresiasi Disana Dia kan beda Dengan yang lain kan Beda gak Sekarang kita ngomong Kemasan seperti itu Karena dia beda Maka brandnya Kebentuk gak Oh botol kaki itu Oh Wingo Kan gak gitu tujuannya Nah seperti itu tujuannya Nah tanpa terasa Ada sudah melakukan Branding Ketika Tiga ini dilakukan Jadi kan Sudah melakukan Yang namanya Branding Nah Kalau kita sedikit Lihat ke belakang Bahwa Setelahnya di otak kita Ini ada dua Sisi Yang satu Otak kanan Otak kiri Kalau yang otak kiri Lebih ke arah Logik Otak kanan Lebih ke arah Visual Makanya dalam Kemasan Kita harus ada Dua-duanya Logiknya itu Berarti informasinya ada Kemudian Grafisnya Otak kanan Juga harus ada Nah Ketika ngomong Kemasan Dari kali Pelatihan-pelatihan Kemasan itu kan Ngajarin Teman-teman UMK itu Seperti seorang Grafis Desainer Kalau di saya Saya akan berkali Pada dengan semua Sepuluh pertanyaan Sebelum ketemu Dengan Grafis Desainer Karena jadinya Ini kan pemusaha Aku duit-duit Aku Bih Jangan lupa Apa-apa Aku duit-sa Jadi ada Sepuluh pertanyaan Sebelum membuat Desain kemasan Yang pertama adalah Produk apa Yang akan dikemas Apakah produk itu Guambang rusak Apakah produk itu Tahan lama Ini kita harus pahami benar Kemudian Sudah ditarikin ya Dikati-dikati dulu lah Jadi produk apa Yang akan dikemas Jadi kita harus pahaminya Nah itu dengan Maksudah Tahu Tahu produknya Cuma itu Jadi penting untuk Mengataui Apakah produk Pakaran yang akan dikemas Sebelum Perancang Sebuah disenter Bahkan yang produk Non-food pun Sebelumnya sama Mau diproduk Seperti apa Pastikan untuk Mengidentifikasi Apakah makanan itu Tahan lama Atau tidak Apakah makanan yang dikemas Sudah hancur Atau tidak Makanya ketika ada yang Produknya adalah Semacam Apa itu Yang namanya jadi Rengginan ya Rengginan kan sudah hancur Masanya Dia juga justru Ikut-ikutan seperti yang lainnya Steady post Kayak gitu Berarti kan Dia salah di design Oke lanjutnya Siapa komputer Anda Muncul lagi Siapa komputer Anda Karena Kita berpikir gini lah Kita berpositif tingkat Bahwa produk Pajanan semua ini Akan masuk ke super market Kemudian ketemu Sebelahnya adalah pesaing Kalau mirip-mirip Ini dengan Dia cinta Tapi ketika dia Hitam Kita putih gitu Ketika dia Banyak warna Kita cuma dua warna Hitam putih Nah Seperti itu Jadi Tujuannya tahu komputernya apa Biar beda kita Kalau kita gak pernah tahu Ya bagaimana kita mau beda Jadi kita harus tahu dulu Oh iya Kementerian saya warna Gini kemasannya Saya akan bikin yang beda Bahkan Jeningan akan bawa Kemasan Sampel kemasan Dari komputer Ke desain Desainer grafis Jeningan Kasih Pak Samu yang beda dari ini Dan lebih bagus dari ini WESBITOR WAPI Keren Nah seperti itu Kemudian Apa yang membuat produk Anda Unik Itu keren sih menurut saya Jadi dia punya kemasan Ketika produknya masih di dalam Kelihatan orang tribu Nah tapi kita lepas Gila Nah itu kan bikin orang Unik Ini hanya unik di kemasan Tapi jadinya nanti bisa Lakukan kreatifitas Untuk membuat hal yang Unik seperti itu Nah Jadi ini unik sering Ini adalah Selanjutnya Dikemasannya ini justru Unik sering bayinya Paham ya Ini unik Dicabut Apa Bronisnya Ilang ribunya Tapi kan jadi ingat Mudah diingat oleh orang kan Siapa beli prodis Yang ribunya hilang Gitu ya Kalau Kripiknya diambil Kihak rambutnya Oh gitu ya Itu bagus Nah Ini dibuat Ini mas Sinti dikali Ini rambutnya Ini rambutnya marah Rambutnya rake tol ini Rambutnya banen pak Oh gitu Ya ini juga termasuk kreatifitas Oke Temu tangan buat mbak Siti Nah ini menyambung yang SDB tadi Siapa target audiens kita Disini ada contoh Dulu sebenernya kan Hands ABC ini Mengincar pasar Anak-anak Jadi Dia dulu botolnya Kacang Sekarang dibuat plastik Dan Ada sesuatu yang menarik buat dia Dia dibuat terbalik Ketika dibuat terbalik Misalnya Jaringan masuk ke super market Ketemu ada kemasan kebalik gini Sifat pahlawan Kepahlawan Pak Jaringan kan muncul Nanti Tiga detik pertama Kesan itu dibangun dari situ Terus setelah ditetaknya Dideketi Duh ternyata benar Tapi sejajanya kan dia udah tertarik dulu kan Sudah membaikkan Hanya dengan diwalik Jadi tidak perlu suatu kreativitas yang luar biasa untuk membuat ketertarikan Dia hanya cukup kreatif dibalik Di balik Dia numpet dulu Nah dia Kreativitas itu bisa muncul dari sini Jadi kita harus tahu Jadi Untuk anak-anak Ini kan Jadi anak-anak kan biasanya keinginan tahunnya tinggi Nah dibalik itu dia Pengen coba untuk Membalik seperti itu Nah Apa yang menjadi tujuan dari bisa di pancaringan Kalau kita tahu bahwa Memang brandnya belum dikenal Kalau misalnya Kita bayangkan Bahwa yang kita Gurunat ini kita ganti sastro Sastro apa? Makanan gitu kan Orang kan liatnya sastro dulu kan Sastro Wardu Orang kan jadi penasaran Kok sastro ini apa tau Oh ternyata Kripek pisang sastro Nah Kalau tujuannya adalah untuk branding Pengen dikenal orang Maka saran saya adalah Tulisannya sebesar ini untuk Mereknya Kemudian nama jeneriknya Kripeknya kecil aja Seperti itu Jadi kalau liat Wah itu sastro Tukus sastro ya apa tau Nah inilah sebetulnya Di belakangnya baru informasinya lengkap Tapi muncul pertama adalah sastro Nah itu yang harus Pak Jernikan mulai Desain Dan tampilannya biar Apa namanya Ikecing itu yang seperti apa Menarik Nah ini Pak Jernikan mulai berpikir segitu Saya kan bawa Pak Jernikan Kesuatu pemikiran-pemikiran Yang agak berbeda dari kebiasaan Selama ini kan Bahkan Mereknya kecil Malah pisang Pisang apa Salih pisangnya besar Mereknya kecil Ya tambahkan Dikenal Jadi harus tetap gede Tauan-tauan Saran saya pernah Mereknya besar Tapi tetap dengan tampilan yang Cantik Yang menarik High catching seperti itu Nah baru informasinya Di belakang Tetapi Ingat Bapak kita gak boleh ATM Jadi idenya seperti ini Pengembangannya di Bapak dan Puskalian Apakah kandungan listrisi Dan bahan perlu ditambungkan Memang ada yang berpikir Bapak nanti resep saya ketahuan Tapi Kan banyak cara Yang penting kan Kita ada resepnya gak dikasih Tapi kan kandungannya Yang ada disini Tapi kalau kita gak jatuhin itu Ya ini juga Suatu kemasan yang gagal Ya seperti itu Jadi tidak ada nutrition fact Kalau ada nutrition fact Itu orang yakin bahwa Ini produk udah diuji Jadi kan bisa munculin itu Tanpa diuji ya Atau bisa Udah bisa Oh udah benar Itu kalau itu benar Kalau bisa wah Itu yang saya olah bingung nantinya Kalau pak bisa Waduh ini yang paling Susahnya disini Lanjutkan ya Materiap kemasan Dan biaya desain Sering orang mengatakan pak Saya gak mau yang Kemasan mahal-mahal Plastik pun boleh Selama kawasan Jaringan tahu satu siapa pasarnya Kedua bagaimana kreativitasnya Ada loh Kemasan yang namanya Kripek Singkong Capayu Pernah denger kek? Belum pak Berarti Jaringan gak pernah denger Gak pernah ke Belanda Emang belum Karena itu adalah kripek Buatan merah sahut Tetapi nomor satu di Belanda Produksi kabupaten Nah itulah sebetulnya Ya pak kemasannya Mekoyomono Loh Ojo Mekoyomono Tapi dia terkreativ Walaupun kemasannya Cuma plastik Tapi dia dibungkus dengan Paper bag Ya keren Isinya tiga Dan dia nomor satu di Belanda Jadi Bukti bahwa produk itu Bagus adalah apa? Bahwa Setiap distributor makanan Mulai dari oriental export Mulai dari tag and trading export Ah import Sampai kemudian Ada universal import Itu nanyain Pak bisa gak pak saya beli Apa capayu Kan gak bisa Karena sudah monopolinya Tag and trading Di Belanda Jadi saya tahu dulu Karena saya yang bantu dia kontrak Exportnya Merah sahut Dengan Belanda Jadi Sebetulnya Kreativitas itu Tidak harus dengan bahan yang Luar biasa Jadi Pasti begini Kalau memang kreatif Kan jadi bagus Cuma orang linknya ya Jadi Luasan Luasan kemasannya segini Stikernya sindi Dikebaik dia Sokor-sokor Dikebaik Dan di Printing Gitu Gak apa-apa Begini aja Yang penting Fungsinya Memenuhi gak Ini orang mau gak Gitu Ditanyakan sendiri Jangan tanya saya Gitu Ini masih Tambahin lagi Kemasan biasanya terkait dengan Biaya Dan biaya desain itu termasuk Nanti Dikemasan Biasanya termasuk juga bahan kemasannya Terus kemudian Desain grafisnya Segala macem Jadi Tadi saya sampaikan bahwa Tidak harus dengan Bahan yang Kertas Kertasnya mahal Kertasnya Plastik pun gak ada masalah Selama Pancangan kreatif di Sana Nah kemudian Apa Kanal distribusi Anda Kanal distribusi ini Yang sekarang Paling Trend adalah Online Maka Kalau sudah ngomong Di online Maka Justru kemasan kita Harus yang terbaik Karena Ketika Buka Buka online Searchin Di google Yang muncul Berapa ribu Itu yang paling Paham Pak itu ada Sekitar Kalau gitu Mungkin udah Lebih dari 100 Nah Ketika orang Milih dari 100 Itu kan Susah Kalau kemasan Pancangan cuma Biasa-biasa aja Ya wis Gakkan dipilih Kelewatan terus Apalagi Gak ada yang Tulisannya Aku akan Paling kulit Ketika promosi Sudah Kemasannya biasa Waktu mau Promosi Beli 3 Dapat Bonus 1 Kan gak pernah ada Bener gak? Kalau jualan Ada promosi Di online Bener? Ada? Ada Diskon-diskon Itu di online Diskon Diskonnya berapa? 10% Misalnya 10% Itu ya Rapa menarik Buat saya Diskon itu Ya 50% Beli-beli Juga kesek Tapi Rapa Beli Kan Orang Lihatnya Diskonnya Gede Gitu kan Orang Kita Gitu Bahasanya Sekarang Membohongi Membohongi Dinaikkan Dulu Baru Diskon Nah Ini Nanti Besok Pagi Akan Biasa Sama Mas Aidul Bikin Presek Yang Tabis Seperti Apa Nanti Besok Pagi Akan Ada Disindung Mas Aidul Jadi Nanti Ini Harga Publish Ini Harga Distributor Semuanya Sudah Gini Kalau Yang Jual Alah Kita Di Atas Kita Masih Ada Agen Distributor Publish Res Bohonginya Bih Kan Gak Membohongi Sebetulnya Harga Publish Res Bisa Jadi 40% Di Atas Harga Publish Ya Kan Nah Jadi Kadang-kadang Kita Sekilas Sudah Bohong Bohong Padahal Hitung Dweb Judul Isau Nah Disitulah Kita Nanti Akan Coba Belajar Besok Bagaimana Sih Kita Nanti Membuat Menata Harga Seperti Apa Tapi Kita Gak Sampai Detil Karena Ini Memang Apa Materinya Tidak Detil Ke Pricing Dan HPP Tapi Akan Ada Konya Kesana Selanjutkan Apakah Produk Anda Sudah Punya Barcode Barcode Ini Biasanya Untuk Online Tidak Dipakai Tapi Kalau Masuk Ritual Modern Dan Kita Butuh Branding Disana Maka Mau Nggak Kita Akan Punya Barcode Disana Jadi Nanti Pajaran Semua Nanti Adikasi Materinya Jadi Nanti Kita Bisa Mendaftarnya Dimana Sih Nah Ini Ada Saya Juga Banyak Nulis Disini Nanti Kalau Di rumah Wamp Ketik Barcode Nanti Akan Muncul Materi Itu Baca Cara Bendaftarnya Bimana Ada Disana Makanya Ada Untuk Bermadu Bajarin Sama Untuk Satu Bisa Marketing Informasi Informasi Yang Ada Contoh Usaha Pengusaha Yang Sudah Jalan Ada Disana Juga Nah Kapan Produk Anda Akan Dilaunching Aslinya Sebenarnya Ini Untuk Nanyain Si Desainer Dabisnya Benda Tirabung Pak Saya Ini Pesan Kenjenengan Dengan Dari Sebilan Tadi Terakhirnya Saya Akan Launching Sebulan Lagi Sehingga Dia Tidak Akan Nawar Nawar Lagi Bu Dua Belan Ya Bu Akhirnya Disinilah Kita Harus Tahu Planning Kita Bahwa Produk Ini Segera Di Launching Itu Sepuluh Pertanyaan Yang Panjana Harus Tahu Jadi Jaringan Tidak Akan Mendesain Sendirikan Karena Kita Tahu Lah Kalau Teman Teman Mewan KM Mendesain Kecuali Yang Untang Lulusan Desain Grafis Ya Ngerokelah Boleh Bisa Comment Nah Kalau Ini Biasanya Di Desain Ini Bu J Fotonya Bagus Gimana Nanti Di Marketing Tool Besok Pagi Panjana Akan Bisa Paper Crue